Dan Nabi mengatakan, ciri-ciri Mahdi akan keluar Imam Mahdi keluar, hadisnya sahib Apabila bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka tunggu Mahdi akan muncul, membawa perdamaian dan keadilan Kapan itu? Wallahu'alam bisawah Kita serahkan ilmunya kepada Allah Kalau beliau sudah ada sekarang, kita gak akan kenal dengan mudah Kenapa? Nabi mengatakan, yusulullahu filaylah Bapak coba lihat, mungkin Bapak sudah melihat beberapa negara ya Mungkin beruntung bisa jalan kemana-mana Bahkan Bapak kalau lihat ke Arab, di Arab sendiri sekarang Itu pusat-pusat kajian keislaman gak banyak Tapi orang Arab itu yang alim, alimnya berlipat-lipat Tapi gak banyak Saya punya guru, orang Libanon Sheikh Amin Salim Al-Qurdi Itu bilang, kami gak punya pesantren di Libanon Itu negeri Arab loh Pak Tapi mereka punya gereja-gereja Lembaga-lembaga seminari Kristen Belum banyak sekali Jadi Libanon itu negara Arab yang paling kuat Agama selain Arab, agama selain Muslimnya, selain Islamnya Arab Saudi Bapak coba lihat Dulu Mekah Madinah itu pusat 4 mazhab Tapi sekarang mazhab udah dilarang Yang ada cuma 1 aliran Terus kemana pindah mazhab itu? Dulu di Jabal Abi Kubais Itu orang latihan rohani, Pak latihan zikir disana Muncullah aliran-aliran tazkitun nufus Atau tasawuf, atau tarekat Sekarang dianggap musyrik disana Terus kemana pindahnya? Gitu Terakhir ada sekolah yang masih mempertahankan Kajian Islam Pra Dikuasai oleh negara Saudi sekarang Namanya Saulatiyah Tapi Beberapa tahun ini Sudah dirubah paksa Kerikulumnya oleh pemerintah Itu terakhir pertahanan ahli sunnah Yang moderat Di kota Mekah Udah gak ada lagi, Pak Akhirnya sekarang guru-guru kita disana Itu kalau ngajar kitab akidah aja Kitab Fiki Covernya Cover yang sudah ditentukan dari pemerintah Tapi isi dalamnya sudah diganti Supaya gak ketahuan Kalau ada sidak Buka aja, Pak Bisa masuk penjara Terus kemana perginya? Itu udah pindah kemana-mana, Pak Udah pindah ke Marokok Udah pindah ke Turki Udah pindah ke India Udah pindah ke Yaman Dan yang paling banyak pindah ke turunan Rasulullah Pindahnya ke Indonesia Hanya Al-Habib Omar Dan Habib-Habib yang datang ke Indonesia Mereka kaget Kok buyut-buyutnya Kok buyutnya Itu banyak yang dikubur disini Saya tanpa sengaja Dua tahun sebelumnya Itu mengunjungi Mahasiswa saya Yang buka kajian zikir disana Terus kita kasih dia Otoritas lah Untuk membuka kajian zikir Kita namanyakan ijazah Hafiz Quran Lalu saya bilang Tolong temenin saya ziarah ya Pertama saya cuma Niat ziarah ke satu tempat Mau melihat Gimana sih sejarahnya Kita kalau gak melihat tempat Kan gak kebayang Gak terimajinasi Perkembangan Islam disana Tapi abis itu Hati saya bergejolak Ini pasti ada Ada pusat Kuburan bersejarah disini Ternyata benar Zuryat Zuryat Rasulullah Yang tua-tua itu Itu banyak dikubur Di Palembang Al-Habib Ahmad Bin Idris Al-Idrisi Masya Allah Itu banyak disana Palembang Lalu Batawi Lalu Pantura Sampai ke Ke Jepara Demak Tuban Tuban ini lumayan banyak Kalau kita ke Tuban Atau pesisir Pantura ini Muka orang Jawa Itu bukan Jawa-Jawa Kayak di selatan Ngomong Jawa Tapi hidungnya Hidung Hidung condat Hidung-hidung orang Arab Ngomongnya sudah ngomong Jawa Terus itu dipindah kesini Quresh Ya itu ulama besar Terlepas dari semua kontroversial beliau Beliau S1, S2, S3 di Mesir Dan sudah menguasai Wilayah-wilayah sana Jadi sudah kemana-mana Apa gata beliau Yang punya tradisi pesantren Cuma orang Indonesia Ini disini imam kita Mungkin sudah punya pusat tafis kali Sudah punya Silahkan difasilitasi Pak Dimana-mana saya melihat Rumah tafis, rumah tafis, rumah tafis Itu baru Quran Belum TPQ Belum lagi MDA Belum lagi yang serius Mahat-mahat Sudah syat sekali Dan di Indonesia Mungkin pesantren Gak perlu izin Cukup Kesepakatan masyarakat Bener gak? Dan ini Sorganya ilmu Kita gak ketemu Di belahan Manapun sekarang dunia Seperti Indonesia Kita bersyukur Negeri jiran Nanya Pak Kita kalau mau buat apa Harus ada backingan Kalau gak bisa dibubarkan Agak berat tantangan Teman-teman kita Di tetangga-tetangga Apalagi di Saudi Bapak buat pengajian begini Di Saudi Digerebek sama Polisi syari Polisi syari Tapi gak nyari Ya Dulu kejadian 2002 Sekolah perempuan Kembakaran Orang negara sana kan Pakai cadar Ya udah jadi budaya Agama Jadi Budaya Yang dilembagakan Dalam bentuk Kewajiban beragama Jadi orang Saudi itu Gak bisa lepas Perempuannya dari Ya Gak bisa lepas Itu udah jadi Atau agama yang berbudaya Ya terserah lah Di istilah kenapa Karena implikasinya Nanti beda Saking Konyolnya Polisi syurtoh Karena mereka gak belajar Agama dengan bener Perempuan yang lari Dari api Kan cadarnya dicopot Apakah Kata pusatnya Balik Ambil cadar kalian Balik pak Masuk ke kelas Ada yang mati Ada yang kebakar Konyol gak tuh Ya orang telanjangnya Boleh lari kok Kalau lagi kebakaran Apalagi cuma buka Cadar Masuk berita 2002 Terus kemana ilmu itu sekarang Ilmu itu sudah banyak Berkembang ke negara-negara luar Dan yang paling stabil Adalah negeri kita Alhamdulillah Negeri diusantara inilah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura Ini paling stabil Alhamdulillah Jadi secara populasi Nah ini saya kan Bukan dukun juga Bukan peramal pak Tapi kita melihat dari Indikator-indikator ini Kalau perangkat-perangkat ini Sudah kuat Budaya sudah mendara daging Bapak datang ke Madura Madura ini Walaupun ada yang Keras Ada yang islami Tapi jangan coba-coba Singgung islam Ketemunya orang Madura Enggak islam Enggak sholat Tapi jangan coba-coba Singgung kiai Ya Bisa digorok Sama dia nanti Apalagi sekarang Kejadian orang Buat karikator nabi Dia bisa kebayang Tapi Keturunan Kuturan Rasulullah Dari Yemen Habib Omar Habib Alil Jufri Menyarankan Jangan main fisik Jangan emosi Ya Nah kembali Kata di Pak Terus kita ke depan Gimana nih Mabi mengatakan Al-Mahdi Minni Minwalri Fatimah Kembangkitan islam Akan dipimpin oleh Imam Mahdi Mahdi itu kan yang dapat hidayah Itu dari Keturunanku Keturunan Fatimah Dan keturunan Fatimah Sekarang udah ngumpul Banyak di Negeri ini Mungkin Barangkali inilah Pertanda baik Kita gak boleh memastikan Karena kita bukan Allah Kita bukan Rasulullah Gak dapat wahyu Barangkali inilah Kesempatan besar Untuk menyongsong Kebangkitan itu Nah semoga nih Bapak ini termasuk Orang-orang yang ikut Dalam pergerakan ini nanti Ya Kan kita gak tau nih Apakah Bapak ketemu zamannya Atau gak Gak tau kan Siapa tau besok meninggal kan Ini kalau Dunia Resesi 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 Apa yang kejadian Pak nanti Krisis ekonomi Dimana-mana Tuah negara hilang Batas teritorial Antara negara Hac semu Maka Koloni-koloni besar Yang ingin menguasai dunia ini Akan memenuhi dunia Dengan kezaliman Mereka yang disebut Tentara dajjal Terima kasih telah menonton!